Intro Pengurus unit kegiatan mahasiswa UKM Majulis Talib dan persekutuan mahasiswa Kristen PMK Fakultas Teknik Unpati resmi dilantik untuk masa periode 2024-2025 Pelantikan yang dilakukan oleh Wakil Dekan II Fakultas Teknik FATEC Dr. Eliza Defretes ini berlangsung di fakultas itu pada Rabu 17 Juli 2024 Ketua Umum Majulis Talib yang dilantik itu atas nama Muhammad Fauzi Hehanusa beserta para pengurusnya Sedangkan untuk Ketua PMK adalah Nisantri Tebiari yang juga dilantik bersama pengurusnya Hadir juga dalam pelantikan itu adalah Wakil Dekan III Johan Tupan beserta dosen pembina dari kedua PMK itu Di dalam kemurusan kami saya sudah menyiapkan berbagai program keduanya Rencana langkah-langkah yang nantinya kami lakukan adalah Kami akan membuat program-program inovasi kreatif yang orientasinya di bidang keteknikan maupun di bidang keatamaan Di situ kami juga akan mempersiapkan satu agenda besar yang nantinya kami akan melakukan di hari-hari besar Nah ada juga program-program jangka pendek yang akan kami lakukan Dan yang saya paling berharap ke depannya itu Kami dapat bersinergi, berkolaborasi dengan PMK Selaku unik kegiatan mahasiswa di fakultas juga Karena kami merasa bahwasannya teknik sebagai botol Di mana teknik sebagai solidariti Di mana teknik adalah fakultas yang memang dikenal dengan solidaritasnya Kemudian kami juga berharap kepada pimpinan-pimpinan fakultas Semoga kedepannya dapat mendukung penuh mengapresiasi kami Dalam hal kegiatan yang berlaku kebaikan Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan itu Melakukan 3 panggilan gereja Yaitu bersaksi, melayani dan mengajak Lalu jadi selanjutnya program-program yang akan dilakukan itu Kami akan melakukan program-program yang memang merujuk kepada 3 panggilan gereja itu Supaya selain di teknik pun pati Kami juga akan melakukannya di Universitas Patimura maupun masyarakat Agar kami sebagai mahasiswa Kristen Mampu menjadi terang bagi sesama Mampu menyenangkan hati Tuhan Sehingga pekerjaan kami diberkati Dan harapan saya semoga teman-teman pengurus yang baru di lantik ini Mampu untuk bekerja sama, mengayomi Dan untuk mewujudkan 3 panggilan gereja itu Di Universitas Patimura maupun di masyarakat Dalam sambutan Wakil Dekan 2 Dr. Eliza De Fretes berpesan Agar pengurus yang baru di lantik bisa menjadi contoh bagi mahasiswa lain Lanjutnya Pengurus yang di lantik ini merupakan masyarakat intelektual Untuk itu sikap Perbuatan dan tutur kata harus dilakukan dengan baik Demi memajukan fakultas teknik dan unpati pada umumnya Selain itu Wakil Dekan 3 Johan Tupan mengatakan UKM ini sangat penting Yang di setiap tahun dilakukan pergantian periodisasi Menurutnya UKM Kerohaniawan Islam dan Kristen Dibentuk sebagai media pembinaan karakter dan spiritual mahasiswa Ini adalah UKM yang memang Secara penting setiap tahun Terjadi pergantian periodisasi Kedua UKM ini tentunya punya peran strategis Bapak dan Ibu untuk menopang seluruh pergantian Pembinaan Pembinaan yang dilakukan di bidang kemahasiswaan yang menalami Dan lebih daripada itu Bapak Ibu mempersiarkan seluruh mahasiswa Jadi keberadaan dua organisasi kemahasiswaan atau UKM ini Bapak Ibu Dalam rangka untuk pembinaan Jadi bukan saja mahasiswa-mahasiswa tidak dibentuk dari aspek kapasitas akademiknya di bawah-bawah kelas Tapi sesungguhnya lewat organisasi kemahasiswaan Hari-hari kita juga dibentuk secara spiritualitas, mental, karakter dan juga sosial Dan terapanya pengurusan ini tetap eksis untuk melakukan amanah Yang telah diberikan kepada seluruh pengurus yang ada Dan tentunya di pembina oleh Bapak Ibu Lanjut Tupan Kedua UKM ini memiliki peran strategis Untuk menopang seluruh pembinaan pada bidang kemahasiswaan dan alumni Ia berharap pengurus kedua UKM ini Selanjutnya dapat berperan dan merangkul mahasiswa baru untuk dibina karakter dan spiritual mereka Janis Balol melaporkan